Akibat ulah manusia yang merusak ekosistem dan melakukan perburuan liar, sejumlah hewan menjadi punah. Ada pula hewan-hewan yang dikabarkan telah punah. Namun hewan ini ditemukan kembali bertahun-tahun setelahnya dalam kondisi hidup. Hanya saja beberapa penemuan tersebut hanyalah berita hoax belaka. Hewan populer akan mengungkap fakta dibalik hewan punah yang kini ditemukan kembali. Apa aja? Mari kita simak beritanya. Burung Takahe Mengawali video kita kali ini, kita akan membahas tentang penemuan burung Takahe. Burung ini pertama kali ditemukan dalam bentuk fosil. Seorang ahli biologi bernama Richard Owen menemukan di selatan provinsi Taranaki pada tahun 1847. Namun, dua tahun kemudian, ada laporan bahwa pemburu menemukan burung besar yang berlari sangat cepat, tetapi tak mampu terbang. Saat itu, orang-orang mendeskripsikan burung Takahe mirip dengan burung Pukeko, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar seperti bebek dan berwarna hijau. Meskipun berbagai penampakan itu tidak bisa dikonfirmasi, para ilmuwan percaya bahwa burung ini mungkin memang masih ada. Akhirnya, di tahun 1948, seorang dokter hewan bernama Geoffrey Orbel berencana mencari hewan ini. Hewan ini pun ditemukan di dekat Danau Theanau, Pulau Selatan, Selandia Baru. Ketika pertama kali ditemukan, burung Takahe terlihat tinggal di padang rumput pegunungan Alpen. Sebenarnya, ini bukanlah habitat asli burung Takahe, karena habitat asli burung Takahe adalah di rawa. Namun karena banyak rawa yang berubah menjadi lahan pertanian, akhirnya burung-burung ini mencari habitat baru. Hilangnya habitat inilah yang dianggap menyebabkan punahnya burung Takahe. Selain itu, reproduksi burung ini tergolong lambat dibandingkan burung-burung lain. Ini juga dianggap penyebab hampir punahnya burung tersebut. Kini, jenis burung Takahe di Selandia Baru sudah semakin banyak. Burung-burung ini juga mulai diperkenalkan pada habitat baru. Kesimpulannya, keberadaan hewan ini adalah fakta. Diplokaulus Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebuah foto beredar memperlihatkan hewan dalam sebuah wadah yang berbentuk cukup aneh pada bagian kepalanya. Bentuk seperti reptil dengan kepala yang menyerupai hiu martil. Dari penelusuran, hewan ini dikenal dengan nama Diplokaulus. Profesor Patrick Shambri dari Departemen Biologi di Universitas Malta, juga telah membahas foto ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada November 2004 di Mata Times. Ia membenarkan kalau makhluk ini adalah Diplokaulus, salah satu genus amfibi Lepospondili yang hidup di periode karbon akhir hingga permian di Amerika Utara dan Afrika sekitar 270 tahun yang lalu. Kepala yang sangat khas mungkin merupakan adaptasi terhadap pemangsa karena kepala yang lebar akan membuat Diplokaulus sulit untuk ditelan. Seperti kebanyakan amfibi awal lainnya, Diplokaulus hidup di dekat air yang mungkin memakan serangga atau ikan. Apakah hewan ini bangkit kembali dari kepunahan? Faktanya, menurut Profesor Patrick Shambri, gambar ini adalah hoax. Meskipun ia sendiri belum bisa melacak dari mana gambar ini pertama kali muncul. Gambar tersebut mungkin berupa model atau mungkin gambar yang dibuat secara digital. Diplokaulus hidup sekitar 270 tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus muncul. Jadi sulit untuk mengatakan jika hewan ini muncul kembali. Fakta lainnya adalah ukurannya yang jauh lebih besar daripada gambar yang ada. Karena beberapa fosil yang ditemukan berukuran 80 cm hingga 1 meter. Jadi mari kita simpulkan kalau gambar tersebut adalah hoax. Bayi Mamut Mini Selain Diplokaulus tadi, sebuah gambar juga beredar yang memperlihatkan sosok gajah berukuran kecil dengan bulu di skujur tubuhnya. Dalam gambar juga terlihat tangan manusia yang memegang hewan ini pada bagian belalainya. Banyak yang berspekulasi gambar tersebut adalah bayi mamut karena bulu yang dimilikinya. Tapi, benarkah hewan ini telah hidup kembali? Mamut sendiri merupakan nenek moyang dari gajah yang merupakan salah satu hewan prasejarah paling terkenal. Gajah purba yang tingginya sekitar 9 hingga 11 kaki dengan berat 5 hingga 7 ton ini dikonfirmasi telah punah sekitar 11.000 tahun yang lalu. Selain itu, jika dalam gambar tersebut adalah bayi mamut, ukurannya juga tidak masuk akal. Rata-rata ukuran mamut hampir sama dengan gajah Afrika, yaitu berkisar antara 2,7 hingga 3,4 meter. Bayi gajah yang baru lahir saja memiliki tinggi badan 80 cm hingga 1 meter. Panjang badan 1 meter, lingkar badan juga mencapai 1 meter dan beratnya bisa mencapai 80 kg. Bayi mamut memang pernah ditemukan di Siberia dalam keadaan sempurna. Bahkan beberapa bulu tebalnya juga masih menutupi bagian kaki. Tapi, kondisinya dalam keadaan terkubur es yang diperkirakan terbunuh oleh pemburu dalam keadaan sempurna. Berdasarkan fakta yang ada, hewan populer menyimpulkan gambar yang beredar dan diklaim sebagai bayi mamut ini adalah hoax. Silican Baik, apakah kalian pernah mendengar ikan silican? Ikan ini identik dengan kata purba dan diperkirakan hidup ratusan juta tahun yang lalu. Penampilannya sesuai dengan sebutan purba karena berwarna gelap, berukuran raksaksa, dan bersisik tebal. Dunia hanya mengenal silican sebagai sebuah fosil. Mereka diduga telah lama punah pada akhir periode kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dilansir dari Mental Floss, pada tahun 1938, sebuah kapal nelayan menemukan ikan besar aneh yang terperangkap dalam jaring setelah berlayar di perairan samudera India. Ternyata, ikan ini diidentifikasikan sebagai ikan silican. Di tempat yang berbeda, penemuan silican terjadi lagi di tahun 1997. Tapi, tunggu, apakah mungkin hewan ini bangkit dari kepunahannya? Memang, berdasarkan catatan fosil, mereka dianggap telah menghilang selama kepunahan masal yang memusnahkan sekitar 3 perempat spesies bumi. Tapi faktanya, ikan ini benar-benar masih hidup sampai saat ini. Terdapat 2 spesies yang masih hidup. Di antaranya adalah silican India Barat dan silican Indonesia. Meskipun hewan ini ternyata masih hidup, status konservasinya berada dalam kategori kritis. Artinya, mereka berada dalam resiko tinggi kepunahan di alam liar. Bila kita gagal menyelamatkan mereka, maka ikan silican yang dulunya kita kira punah akan benar-benar punah selamanya. Namun, satu hal yang pasti, penemuan kembali ikan silican ini benar adanya alias fakta. Bunglon Voltsko Salah satu hewan yang dikabarkan muncul kembali adalah Bunglon Voltsko. Bunglon Voltsko merupakan hewan endemik Pulau Madagaskar. Hewan ini terakhir terlihat pada tahun 1913 sebelum Perang Dunia Pertama. Bunglon Voltsko hidup di sepanjang pantai antara Katsepi dan Soalala. Namun, apakah benar hewan ini muncul kembali? Faktanya, kelompok konservasi Global Wildfire Conservation pernah mengumumkan penemuan tersebut di tahun 2020. Bunglon ini terlihat selama ekspedisi tahun 2018 Ted Pai pengumuman tersebut bertepatan dengan penerbitan makalah tentang kadal di jurnal Salamander. Dalam laporan tersebut, peneliti mengungkap berbagai alasan hewan ini terancam punah. Salah satunya adalah karena kondisi geografis habitat hewan ini yang kecil. Karena hanya ada di Pulau Madagaskar, Bunglon ini tidak punya alternatif tempat tinggal lain. Ketika habitatnya mulai rusak atau hilang, otomatis Voltsko akan punah. Jadi, sebagai kesimpulan, kabar tentang Bunglon Voltsko muncul kembali adalah fakta. Demikian cek fakta kita kali ini. Meskipun telah mengambil dari banyak sumber yang kredibel, bukan berarti tidak terjadi kesalahan informasi. Jadi, tidak mesti dijadikan satu rujukan pasti.